kamu tuh emang kaya gitu ya kan, emang pinter banget, dari dulu udah biasa sih aku kaya video kalau sama siapa kemarin? video kalau sama siapa-siapa, liat aja di lopong dia kan aku video kalau kamu waktu kemarin kamu kan ngirim ke aku tadi pesannya ditarik ditarik apa? udah tau kamu salah kirim kan itu salah kirim apa ya kamu? iya semuanya kamu bikin status kan sama cowok tapi di private akunya kan? atas siapa? aku pula ada silahkan aku kasih buat semuanya jadi jake siapa itu? mulai badi, kaya dulu hahaha eh ada orang eh ada orang kamu pula-pula aja aku pula-pula aku pula-pula komentar seperti ini, seribuan komentar dari para suhubu aku tunggu tapi kok gak ada suaranya dari tadi opening gak ada suaranya ada gak? masih masih tegak turis ya 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 gak ada suaranya ya 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 mau ngomong-ngomong masih bahasnya malam maren sama kamu video call juga sama titik sama temen-temen aku kan dikerjaan sama titik, titik gak ada temen buat bookbar, aku ngajakin sama temen-temen SMA aku dulu yakin gitu doang iya kamu tuh emang kayak gitu ya emang pinter banget kayak dari dulu udah biasa sih aku kayak apaan sih? enggak, aku dengar dari ada yang ngomong-ngomong mana, coba fotonya lihat enggak, masih dibahas kalau gak usah dibahas yaudah kamu gak usah ngomong kayak gitu kamu lagi percaya ke orang udah nge-video call, nge-puffin, nge-share live semuanya video call juga pasti cowoknya di belakangnya kamu tuh jangan gitu deh lebih ngargain peluasaan orang dan cuma di depan gini aslinya malah iya, aku minta sih di hape kamu juga iya so, ini periksa tuh enggak, nge-puffin aku tuh sampe bingung gimana mau bisa percaya lagi sama kamu maksudnya? ya apa yang kamu ngomongin di depan aku tuh beda sama kamu apa ya kamu geje? kamu marah kamu tuh mau baik-baik kamu mah aku ngutarin gitu malah dibilang geje udah kamu pas siap gak jelas tau apa sih, kenapa sih geje aku gak ngomong kayak gitu kalo kamu gak mulai iya apa, aku gak macem-macem, gak apa yaudah ya, aku akan ketemu lagi sama orang-orang video call sama siapa kemarin video call sama siapa-siapa liat aja di lopong dia kan aku video call kamu kamu? waktu kemarin kamu kan ngirim ke aku tadi pesannya ditarik ditarik apa? udah tau kamu salah kirim kan itu iya, salah kirim apa ya kamu? kamu padahal gak tau cekan sama siapa dah gak pernah aku narik pesan tapi pesannya diastifin semua sop ini cek sama kamu ya semuanya di handphone yang iphone juga sop liat semuanya kamu bikin status kan sama cowo tapi di private akunya kan atas siapa? siapa yang ngomong kayak gitu? kira gak tau ya siapa yang ngomong kayak gitu? si doni si doni si doni emang kamu sama si donita apaan sih? jadi si donita ngapain mau ini apa, jadi ngadang-ngadang mau ngancurin hubungan aku sama kamu gitu? ya mana mungkin ya bohong lah ya kamu kamu sama si doni emang yaudah ya kamu sama si doni emang yaudah ya kamu sama si doni atuh jalan-jalan hubungannya jangan sama aku gak usah bercanda aku emang lebih serius gak bercanda aku emang emang iya ya kalo kamu ngapain tau nama aku buat apa tuh ada hubungan kalo gak saling percaya sama aku sekarang kamu biasanya checklist luannya virus sekarang gak penting ya maksudnya iya kan maksudnya kamu ngomong pertahuan kan orang lainnya berapa udah dipaca belum sengaja kan aku gak pernah ya kalo misalkan aku lagi tidur kamu nonton aku nemuin whatsapp yang model lain tuh kita kasih model tapi buat selingkuh kan itu buat selingkuh gimana itu aku nemuin dia hape kamu yang android yang mana gak ada kamu cek aja sendiri cuma sama WA bisnis kerjaan doang yang telegram juga tapi aku suka montek orang kan cara geramu cuma di pekerjaan WA bisnis buruk kerjaan aku liat ada nama samsur sebelum itu HAHAHAHA HAHAHAHA samsur gak gak jelas kamu marah-marah gak jelasin ketemu teh gitu WAE marah-marah ya gimana aku gak marah kamu kelakuannya kayak gitu memang aku kelakuannya kayak gimana kamu baru sekarang gak bisa dipercaya kalo bukan kita jauh lebih jauh kenapa kamu bisa mikir kayak gitu? ngomongin ngelawan, jadi saya tuh terima kalo dia ngomong itu tapi kan aku malah ngelawan juga karena aku ngalahin nih ngapa? ngerasa kalo aku macem-macem kalo aku salah, maka selalu ngakuin kalo aku salah minta maaf malah aku mau salah atau nggak juga yang pake jaket aku nggak bilang maksudnya? kesalahannya lagi cepet pasti kamu bimbingin ke lati-laki kan? yaudah, resok buka aja tuh nanti disini diantar siapa? karena gua nanti nampirin naik gojek kamu yang macem-min pasti diantar si MK Marno? kenapa pake buka aja nih? enggak, kalo udah diomongin gitu baru ga peran amat sih ga peran fitnah, ngomongnya berarti suka oh, selalu special untuk kamu kalo aku kesini sekarang sendiri 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 pasti diantar orang ya antar siapa? makanya kamu bayar kas ke Pak RT kata Pak RT kamu kedipin mata kan? ke Pak RT hampir aku nggak tau biar apa aku kedipin mata ke Pak RT? biar nggak bayar kas gitu? iya bisa ya ya ampun, bayar kas cuma berapa ya? Pak RT dateng cuma piuran, langsung dikedipin apa? kata siapa kamu itu? kayak RT ini bilang sendiri susah kalo misalkan punya hubungan sama orang yang terkenal kayak kamu mah kenal apa? gak terkenal selalu seperti itu si AA Warung, si AA Pemek, inget? terus? bilang kamu kalo ke kalo belanja gitu kalo dikasih kembalian mau pegang tangan gitu apa sih maksudnya gitu? bangga apa? apa sih kamu nggak jelas tapi dari hal yang ngejelasnya kamu tuh selalu ngebahas WAI ya apa sih? makanya jangan nge-nge-nge gua lagi bete kera bisa nggak sih jangan nge-nge-nge emang nge-nge-nge apa? kamu bukan nge-nge-nge-nge ke-nge-nge kalau jadi cowok jual mahal gua mahal, gua mahal oh, tante-tante, nanti aku cicil cicil, cicil gua mahal, mahal kayak gitu tante-tante, tante-tante besok wajuk sama tante-tante yang banyak duitnya aku mah cuma pegawai biasa kita mau dimasukin sama kamu kamu juga tante tante apa? tante girang tante-tante, nanti tante, nanti aku ya, aku capai ngera-ngera tapi aku juga sama, itu udah udah ga jelas terus yaudah, kamu kan percaya kalau kamu masih pengen kedipin sama cowok terus pengen kedipin mata masih pengen pegang perut tetangga terus apa? terus itu om Rudy yang disebelah kamu kan perutnya sispek ngomong, katanya kamu sering megangin perutnya iya, kode pisang dia soalnya ga usah batin-bantin-bantaran aku tau dia perannya petak-petak kalo mana aku ga patah juga iya, 2, 3 dia sispek aku antai tapi gapapa, aku ga pernah yang sedia tapi kamu ga pernah meles-meles perut aku terapain di luas-luas, emang kamu lagi hamil eh? terserah kamu lah kamu mau pastinya sama orang lain, sok ini juga tersayang, penting sama aku tidak melakukan itu tuh, kamu juga baunya parfum gak kayak biasa bau parfum ayy paru apa om habis ketemu comok kamu orang beli parfumnya sama kamu kan kemarin enggak, aku gak pernah ngajak kamu beli parfum isi ulang ini bau isi ulang banget, aku beli parfum terserah kamu capek aku punya pasangan kaya kamu capek aku juga punya pasangan kaya kamu emm gua ga jelas, lebih percaya ke orang lain ini aku mau apa? jadi aku udah dateng kesini ke rumah kamu gua digini-giniin gitu aku mau menunjukin data-data nih aku mau menunjukin data-data nih itu apa? kamu tuh bosen aku kalau aku bosan aku gak akan nemuin kamu gak akan terus ngabarin kamu ya kalau gak bosan kamu gak diendenit gitu lah sama cowok diendenit apa? aku mah gak pernah gini sama cowok kemarin si om doni kenapa kamu bantuin dia yang akan jemuran maksudnya? maksudnya? ya jadi kamu mau bantuin dia yang angkat jemuran pak iya kasihan atuh eh kamu pak kamu mau bantuin eh terus kenapa gitu pak misalkan aku angkat jemuran ya saling ngebantuin bruh ini segala sahur ya kabar lah gak usah nyumpang beli jemuran sendiri ya ini ini kenapa kalian gitu dia apa? kalau terus sama kamu? terus kamu masih ngasih ke tetangga kamu? apaan? caper? berarti aku baik ke orang lain gak boleh? caper kamu bukan baik beda kalau baik itu mah banyak orang emang aku ngasih cuman ke tetangga itu doang gitu? kamu aja yang gak tau karena dia sispek karena dia suka kusak pasti juga suka kusak kok gak ada hubungannya sispeknya kusak kok pernah? apaan sih? kok lucu siapa yang awal? tau tiba-tiba marah-marah lah gak jelas pisan kamu tuh dibaikin malah ngelunjak soalnya karena aku kalau misalkan gak ngerasa kayak gitu ya pantes lah aku kayak gini cuman jelas pisan tapi kamu tuh mau yang apa sekarang? capek punya pasangan kayak aku? ya udah tuh seng jelasin mau kayak gimana? dengerin ya semua omongan orang tantangen mantangen apa? tantangan aku Eh, kamu bilang sendiri kamu capek, yaudah. Capek, izin aja lah. Tauan sih, ga lucu. Mas, kamu tadi bilang kamu capek punya pasangan dari aku. He? Beli-beli aku benih, benih jelas yang tata orang-orang. Mana orang-orangnya semua bawa kesini yang ngomong kayak gitu. Mau nantang mereka? Iya. Aku mau nanya seorang jagoan. Bukan seorang jagoan. Aku pengen tau aja pembuktiannya kayak gimana aku atau siapa yang gatel. Gak pernah ya, aku sedikit dulu menyakitin kamu. Aku udah janji sama diri aku sendiri, aku gak akan menyakitin kamu. Aku juga udah janji sama sahabat kamu buat gak pernah menyakitin kamu sedikitpun. Minimal jangan gatel. Kamu kalo gata, gatel. He? Gue juga tau. Bukan aku sosok-sosokan berpengalaman atau apa. Aku udah tau lah. Apa aja sih harus gatel ke orang lain? Hei, hidup damai. Bener-bener ada pasangan. Nah, kayak enak benih ke orang. Itu kayaknya hidup tetap damai sama aku. Jelas. Dia ada di sana. Dia ada di sana dulu. Dia apa kan? Dia ada pasangan kayak. Ada. Ya udah. Dia ada apa? Aku yang pergi aja. Tuh. Serah kamu dengerin namanya yang lain aja. Tentang kemari. Dia pernah ngancen. Dari jemput cowok lagi. Jemput cowok apa? Dia wajah kok. Misaka naik live cowok yang ini juga. Aku ada satus. Dapat. Aku ada satus campur-campur. so kalo kamu capek sama akunya yaudah aku yang bunuh status angkat galeng biar dibatuhin siapa kamu gak dateng berarti ada yang dateng lah gitu aku bisa dateng aku cuma ngelakiin disini yaudah siapa misalkan temennya aku pula ada silahkan aku kasih buat semuanya hei jadet siapa itu murgadi, mukain dulu murgadi, murgadi 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 Jangan kapan aku posesin Makanya aneh Aku mau tau posesin kamu, karena kamu nggak gitu Kamu makanya berasa apa Kenapa aku agak-agak ngelawak buat tadi Ngelawak, ngelawak, tahu aku juga tadi Aku ada ketamanya sedikit, nggak nyamin Soalnya Suspect, suspect, ngurus-ngurus perut Ngapain Nah kalau peruangan ini Karena banyak barang, kamu harus Hati-hati Kan aku udah bilang, mana kameranya Isi punya tempat yang beda Hehehe Mana? Ada pada di sana Nggak ada orang yang nggak bisa tunuh, ada di belakang Atau ngebantin-bantin Sebab ketakut ya omnya Emang kayak marah beneran Kan aku udah bilang Kamu suka takut aku ini nggak? Aku aslinya tempat mental Enggak Enggak Kamu aku aslinya bisa tempramu enggak? Kamu bisa tempramu enggak? Kamu bisa tempramu enggak? Kamu bisa tempramu enggak? Kalau misalkan ada sesuatu yang kamu nggak masuk ke dunia Pikiran kamu enggak? Atau misalkan orang yang bikin kamu marah? Enggak tapi aku sayangnya nggak bisa Iya nggak bisa Cuma kamu tuh lebih baik membendam Enggak sih Aku curhatin sama yang di atasnya Iya maksudnya kan seperti itu Lo boleh dendam Kontrol apa? Sebenarnya apa tadi itu biar apa? Capek punya pasangan hidup kayak kamu Enggak Ini bener sih, kalau kamu nyasakan memang bayang-bayang capek Udah aku mundur Udah marah aku teh Kemarin-kemarin cemburu Sama masih itu Selamat si Aku udah ngapin ya Kamu mau mundur alang-alang? Gabu? Itu kan Enggak? Kenapa pake jaket yang gitu? Dingin Kan aku bilang kan abang-abang kembali enggak Enggak biar ingat aku kan Terus ingat kamu Jadi kenang aku pegang Aku bukan tukang pijit Aku harus belajar Yang dulu pasang matanya hitamnya Jadi biar ini Aku nggak bisa mijit Ah gimana sih mas Saya nggak bisa mijit Kalau aku Kalau mijit yang lain bisa Aduh Enggak mau Hehehe Enggak mau Kalau aku jago mijit Mijit apa? Aku jago Sering Sering pijit dulu Hah? Pijit dimana? Sering pijit Sering pijit Sering pijit Mas siapa? Odang Pohong 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 pijit plus-plus ya Aku nonju masa muda Enggak Jadi aku yang antitis Ceweknya itu Poto-potonya itu dipajang Terus nanti kamu Milih sama cewek Gitu kan? Kok kamu tahu sih? Hah? Kok kamu tahu Karena teman aku dulu pernah kerja di tempat kayak gitu alasan kamu kali yang kerja kalau sampai kamu yang kerja kamu tau dulu lah aku pijat lagi dulu sama ibu-ibu masa sama ibu-ibu lah kalau cowoknya biasanya sama ibu-ibu aja tuh cewek tuh cemburu apalagi sama pijat plus-plus gitu amin, harusnya kalau misalkan dipijat mah cowok sama cowok ya aku kan di dekat rumahnya ada ibu-ibu emm, tantu-tantu enggak ibu-ibu tua udah tua aku itu kenapa sih ngejangit aku terus? mau ngetes aku apa lagi? lucu, kan hidup tuh gak boleh lurus terus terus? tau gak ya, ini fakta kebosanan itu orang kalau disuruh mirip bosen atau sakit lebih lebih sakit dibanding bosen kenapa? makanya kenapa banyak cewek yang bertahan dalam kesakitan karena dibanding dia bosen itu lebih menyiksa kalau punya cowok yang lurus-lurus terus itu potensi cewek selingkau lebih tinggi tapi kalau punya cowok yang nyakitin jadi cewek masih bisa bertahan kenapa? psikologinya gitu tapi kamu lurus-lurus aja tapi gak bikin aku bosen ya kan karena aku lurus kamu jadi ada rasa sakit kalau aku dicampak itu yang bikin kamu gak bosen setampaknya ini setampak gitu lah udah tuh? mau main kemana? kemana aja ini kan ayo tuh gimana sih? kamu mau marahin aku sampe keringat dingin tau kenapa sih? oh ini mau keringat bunca banyak apa? ini iya ngeprank kayaknya gampang kayaknya kayaknya ga apa-apa aku sayang kalian semua tapi ya kan kamera gak stay tiap hari kalo misalkan aku bahagia rekam 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 kalo ini piraria kan iya udah lah gitu aja jangan lupa follow instagram hari ini itu ada jangan lupa follow instagram aku biar kita makin loket as you next time ada yang disampaikan nah teman-teman kasih buat tolong semuanya yang selalu support yoga sampai detik ini jangan lupa like, komen, dan subscribe dan detiknya jadi terima kasih